Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua hom swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi semuanya pemirsa podcast warta kepri dimanapun berada yang ada di bumi brazam Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau pada pagi hari ini tanggal 11 Juni 2024 saya Kabiro warta kepri Aziz Maulana bersama pagi hari ini narasumber dengan Ibu Ratnawati dari Ari Seriktor Mukhtar akan menyampaikan beberapa terkait permasalahan tanah beliau juga sekaligus sebagai sekretaris forum komunikasi keluarga Jakarta Kabupaten Karimun Oke selamat pagi Ibu Ratna bagaimana kabarnya Alhamdulillah luar biasa tetap semangat mantap Ibu dalam aja di sekretaris di FKJJ Jakarta udah selama ini sekretaris bayangan oke kesan-kesannya bu setelah menjadi ke sekretarisnya asik ya bisa komunikasi Oke agar siraturahmi tidak tergerus maka kita berdua harus serius Oke terus lanjut jadi FKKJ itu tempat kita untuk biasa nongki nongki jalan siraturahmi terus oke bumi berazam ini dengan aneka kultur yang beraneka ragam dari bermacam budaya gitu kita mantap ibu bisa dijelaskan sedikit terkait FKJD sejak berdirinya sampai saat ini seperti apa awalnya FKKJ itu hanya berupa Pak Gujutan aja berkumpul apa yang sama-sama kebetulan berasal dari kabuk dari kota Jakarta kemudian terkumpul dalam satu wadah si storynya itu ya hanya bersifat yang tidak resmi gitu kemudian dengan diakuinya sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai perkumpulan oke maka dia resmi berdiri pada bulan Juni tahun 2022 ya bulan Juni yang berarti bisa ulang tahun di sini dong nanti dong Wih boleh di sini nanti ya kantor buat kantor FKKJ Kabupaten Garimun luar biasa Oke bu bisa dilanjutin lagi tadi berarti ulang tahun FKKJ ini bulan Juni ya sejak Juni tahun 2022 berarti artinya udah dua tahun masuk ke sini ya Oke terus ah selama ini program apa aja kegiatan yang sudah diselenggarakan Oke berjaya entah itu pengajian ke Bisa menyalurkan sodako kemudian kepada orang-orang yang berhak gitu kepada mereka yang berhak kemudian kami juga melakukan program pengajian ya jadi ini untuk ditujukan kepada ibu-ibu terutama karena mereka kan fondasi dari sebuah masyarakat itu sebetulnya Al-Umu Madrasatulullah ibu itu adalah sekolah pertama jadi kalau ibunya sekolahnya baik insya Allah generasi yang dia bina pun yang dia jadi ada satu yang saya dapat itu suatu negara suatu wilayah suatu rumah tangga keluarga akan baik bila ibunya mendidik anak-anaknya yang terbaik dengan mengaji betul jadi disitulah fondasinya Oke Ibu Ratna terima kasih banyak waktunya yang telah disempatkan di kantor wartakever ini semoga Ibu Ratna sehat walafat selalu semakin sukses sampai salam kepada Bapak Ketua nanti kalau boleh ulang tahun bolehlah di kantor wartakever ini nanti saya sampai terima kasih banyak ya terima kasih Oke pemirsa podcast wartakever dimanapun berapa cukup sekian dulu ya sukses selalu untuk wartakever Oke kekota Malang belajar finansial Ibu Ratnawati memang wanita yang paling spesial wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye